Kita datang maulut bapak bukan ngarep makanan, benar? Ngarep di doa? Kalau misalnya ada makanan kita tidak dapat Jangan diambil tanya, ngapa belum dapat? Ya mungkin banitialu, kok enak? Kan orang nanya sama Rasulullah, boleh tak ngambil duit laki? Boleh Boleh Kalau memang lakinya belit, bakil, boleh Cuman kata Nabi, untuk kepentingan, kebutuhan rumah Boleh diambil Tapi kalau tidak ada kebutuhan, dia ngembil duit suami Lebih jahat daripada 70 mencuri dalam Islam Bini kita cantik, orang melak ngewas Tak tenang juga itu Nah yang tenang itu orang punya bini jahat Tenang Karena bininya tidak diawasi, orang dia lebih pegel ngewasnya Ngingat betina, tergantung, digantung dengan rambut Sudah itu digantung dengan buah dadanya Noso apa, bang, orang betina itu Sangkan digantung itu Itulah umatku seorang wanita yang keluar rumah tidak menutup awal Betina jilbab itu nah Tergantung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bang Dayan disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Di mana sulitnya yontoh Nabi Muhammad Tidak ada yang sulit Tidak ada yang payah Dan orang yang mencontoh Nabi Muhammad Mengikuti akhlak Nabi Muhammad Disebutkan dalam hadis Siapa yang menghidupkan sunnahku Itu berarti orang yang cinta dengan aku Kata Nabi Siapa yang cinta dengan aku Maka dia bersama aku di dalam syurga Gampang Bapak na masuk syurga Gampang Masuk na aku yang sarong Masuk na aku yang mahal Besina Main betino nakal Main dakocan Main hostess Mayang Buka itu daftar pelacur Di internet Daftar harga pelacur di Indonesia Buka Ada yang ratusan juta Ada puluhan juta Ada yang jutahan Ada yang ratusan Ada yang duikok seibu Kalau kemurahnya bici Dari pada katik tarian Jadilah Nah Ya Allah Tapi mayang Diskotik 300 ribu Sejuta Masuk diskotik Lampu Lampu Tampu 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 Di diskotik Lampunya bukan di pocok Di pinggir Mayang Banci Banci Yang galak berjalan Jalan Beraya Situ Uji kita Lanang Sama Lanang Megang dadanya Mecet Apa hukumnya Ida Aram Tetek Lanang Yang banci Banci Lanang Tidak Numpang Mecet Nyi Dap Apa Mayang Jangan Tau Lalu Sebab tu Lantak Raya Kita Mayang Mencet Mayang Ridak Mayang Jangan Keladasan Maksiat Bersinak Maksiat Di rumah Itu Mayang Ridak Boleh Pahal Malam Pula Ha Pergi Main Judi Makin Duit Nak Jadi Pejabat Nyogok Makin Duit Masuk Nelako Mayang Masuk Syurgoi Dak Mayang Hadir Maulud Dicatat Pahalo Salaman Boleh Pahalo Bejabat Tangan Mamin Mamin Muslimain Yalta Tiani Faya Tassafahani Illa Tidak Tidaklah Dua Orang Muslim Yang Ketemu Mereka Bersalaman Kecuali Allah Ampunkan Dosa Mereka Sampai Mereka Berpisah Pahalo Pahalo Berapa Ibu Kita Dapat Pahalo Besalaman Besalaman Siapa Yang Bersalaman Dengan Orang Yang Pernah Bersalaman Yang Bersalaman Dengan Aku Maka Orang Itu Masuk Kedalam Syurgo Bersalaman Dengan Orang Yang Pernah Bersalaman Yang Bersalaman Dengan Nabi Muhammad Maka Orang Yang Bersalaman Itu Masuk Syurgo Siapa Yang Memandang Wajahku Dan Memandang Wajah Orang Yang Memandang Wajahku Orang Yang Memandang Wajah Orang Yang Memandang Wajahku Dia Masuk Syurgo Kita Datang Dari Hadir Majlis Satu Tapak Kaki Kita Daitung Ibadat Satu Tahun Kita Datang Kemajelis Dapat Banyak Minum Ada Rezeki Dapat Makanan Alham Kita Datang Maulut Bapak Bukan Ngarep Makanan Benar Ngarep Itu Kalau Misal Ada Makanan Kita Tidak Dapat Jangan Diam Tanya Apa Belum Dapat Yang Mungkin Ban Tidak Lupa Eh Numbang 10,000 Ambil Senek Tiga Ekor Anak Empat Diajap Gala Sikos Sewam Itu Bukan Numbang Tak Buat Di Mana Bapak Ruginya Tidak Ada Numbang Nabi Muhammad Tidak Rugi Tapi Nga Pohong Banyak Nanda Nyuntuh Nabi Muhammad Kehidupan Nabi Muhammad Bapak Bukan Main Aturan Aturan Islam Mulya Diatur Semaksimal Mungkin Kehidupan Nabi Dalam Rumah Tanggok Penuh Dengan Kesederhanaan Bu Eh Tino Ini Ibu Ibu Ini Cantik Cantik Ini Temas Yang Jahat Juga Yang Jahat Kecik Hati Tidak Disebut Kamu Nga Bukan Cantik Aku Hidup Hidup Bapak Ibu Kalau Menurut Ijara Nabi Hidup Ini Yang Penting Mengikuti Kebutuhan Kalau Hidup Mengikuti Kebutuhan Pasti Cukup Tapi Kalau Hidup Mengikuti Keinginan Tidak Akan Pernah Cukup Siapa Pun Cukup Wong-wong Yang Nak Jadi Pejabat Modal Nye Banyak Milyaran Banyak Kita Buntu Ni Nyekel Duit Milyaran Rasanya Jadilah Ini Dak Milyaran Dibagi Samping Habis Keduit 30 Milyar Ada Yang Samping 150 Milyar Untuk Mendapatkan Satu Jabatan Padahal Kalau Nak Jadi Uang Baik Tidak Harus Jadi Pejabat Cukup Dengan Duit Itu Untuk Berbuat Kebaikan Tapi Mungkin Mereka Kepengen Menjadi Pejabat Untuk Membenahi Negara Kita Yang Sudah Mungkin Hidup Ini Mengikuti Kebutuhan Maka Itu Hidup Ini Jadi Nikmat Tapi Kalau Ada Banyak Kendal Itulah Yang Jadi Susah Contoh Ini Kita Nak Minum Ini Ada Banyu Potik Kalau Menurut Kebutuhan Posisi Aus Minta Minum Dinjek Minum Banyu Potik Cukup Belum Cukup Belum Alham Selesaikan Selesaikan Tapi Kalau Banyu Banyu Yang Itu Bikin Beban Yang Itu Bikin Beban Sudah Dinyinyo T Bikin Bola Jika Lalu Batu Es Batu Es Nak Nyari Kulkas Terpaksa Nyari Duit Nak Beli Kulkas Itulah Yang Bikin Manusia Tidak Pernah Cukup Kalau Jadi Rebut Dalam Suami Isri Kadang Bini Rebut Ngoce Terus Lakinya Sabar Bu Laki Sabar Itu Bukan Tidak Melawan Mekin Kalau Di Balik Kita Kenapa Yang Cukup Bini Lagi Buntu Rebut Rebut Tapi Lanang Ada Batu Jadi Pernah Ada Kejadian Mekal Kelawat Sabar Lakinya Berpuluh Puluh Tahun Rebut Terus Bini Tak Pernah Tak Baik Rebut Lagi Sekali Hari Dan Tahan Lagi Bini Rebut Diangkat Bini Pasoknya Jura Sumur Buri Rumah Itu Sumur Jalan Tung Ya Dasarnya Ngocek Ngocek Terus Lagi Semur Ngocek Lantak Kau Ngocek Bawasan Beneran Sumur Itu Banyu Ngocek Oh Talak Tamu Lamu Hilang Suaranya Nah Mati Alhamdulillah Itulah Jahat Jahat Bini Kan Masih Dilo Ngoi Tung Hilang Ngo Hat Tung Suaranya Ngo 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 Alhamdulillah 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 Ngo Umur Jin Lebih Tua Dari Kita Aku Lebih Lama Dalam Sumur Yang Ngo Bukan Bini Aku 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 Tahan Bini Kau Ngo 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 Bukanya Laki Tidak Ngo 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 Ibu Tuh Bul Jangan Keli Watan Kalau Memang Laki Ada Apa Salah Ngo Kan Ngo Ngo Sama Rasulullah Boleh Tak Ngo 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 Boleh Boleh Kalau Memang Lakinya Belit Bakil Boleh Cuman Kata Nabi Untuk Kepentingan Kebutuhan Rumah Boleh Dime Tapi Kalau Tidak Ada Kebutuhan Dia Ngembek Duit Suami Lebih Jahat Daripada 70 Mencuri Dalam Islam Rumah Tangga Nabi Tenang Makmur Dengan Mengikuti Kebutuhan Hidup Karena Hidup Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Tidak Dipenuhi Alay Allah Tidak Ada Barang Yang Melata Di Dunia Ini Kecuali Allah Menanggung Rezekinya Hidup Di Dunia Ini Bapak Sama Dengan Tamu Datang Rumah Kita Sedekah Tamu Datang Kita Tahu Jumlah Tamu Berapa Kita Tanggung Jawab Allah Juga Tahu Berapa Jumlah Lanang Berapa Jumlah Betino Berapa Yang Makan Berapa Yang Keinginan Semua Semua Kita Sudah Dipartu Rezeki Oleh Allah Cuma Beda Nasib Beda Nasib Contoh Kita Pergi Kondangan Makan Prasmanan Perancis Makan Perancis Makan Pering Sendok Nasi Ayam Daging Ujungnya Ada Sob Kawan Ngemek Sob Jalan Daging Nasi Ngemek Sob Giliran Kita Kapan Tercedok Sekali Nyedok Tentang Timbul Nyedok Pulau Routel Cinggol Carak Celok Carak Celok Habis Sisi Kawan Buri Maju Berat Ini Nunggu Mambang Nyari Apu Daging Habis Sudah Maju Begitu Kita Maju Panitia Nambah Isinya Pak Bo Pertanyaannya Sob Dapet Daging Rasanya Tetap Sob Sob Dapet Kentang Rasanya Sob Dapet Water Rasanya Itulah Nikmat Allah Tidak Ada Yang Tidak Dapet Nikmat Semuanya Dapet Tapi Bedanya Nasib Presiden Makan Kita Cuman Kita Melih Dia Dinyur Kanon Negara Nyamin Pejabat DPR Ada Tunjangan Lembak Pejabat Ni Kita Tunjangan 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 Buri Tunjangan Pucuk Tunjangan Bawah Kita Tunjangan Lamo Nilah Tunjangan Tengah Patah Pulok Jabat Lemak Mobil Linjuk Sepatu Linjuk Juma Ekat Ladas Semua Semua Kita Dapet Nekmat Tapi Yang Membeda Kita Nasib Rasulullah Kurang Apa Bapak Raja Mana Yang Tak Kenal Kepada Rasulullah Sampai Rasulullah Diperhatikan Oleh Sahabat Perut Nabi Kalau Nabi Rokok Rotak Bunyi Sudodok Rotak Sujud Rotak Berbunyi Tak Rotak Tak Ada Bapak Tak Kati Sahabat Yang Berani Nanya Bunyi Apa Perut Nabi Yang Nanya Cuman Sayyidina Umar Rubenul Khattab Ya Rasul Bunyi Apa Perut Letak 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 Dijingatkan oleh Nabi Ternyata Ya Allah Bapak Ibu Batu Tergantung Kenapa Ya Rasulullah Ya Umar Aku Nahan Lapal Aku Menahan Lapal Ya Umar Sayyidina Umar Bapak Mendengar Itu Nangis Ya Rasulullah Ngapu Tak Lapo Dengan Aku Ngapu Tak Lapo Dengan Kami Kalau Kau Tak Makan Ya Umar Aku Tak Mau Dikatakan Selalu Minta Dengan Umatku Biarlah Aku Menahan Lapar Di Dunia Yang Penting Umatku Kenyang Itu Baru Namanya Pemimpin Siang Tadilah Ngomong Di Kompleks Apa Dia Nah Iya Sahu Nyebut Ini Ini Kan Kampung Namanya Sagon Golub Sagon 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 Ngolong Itu Dari Sago Sago Di Peres Nah Ditaruh Pucuk Wali Tenten Sagon Golub Kapan Makannya Bebel Pot Tahan Sago Tadinya Tahu Nabi Itu Seorang Pemimpin Punya Prinsip Umatku Senang Dulu Baru Aku Pemimpin Harus Begitu Tidak Boleh Harus Rakyat Senang Baru Pemimpin Nyo Maka Itu Hati Hati AT Jadi AT Warga Dulu Senang Kan AT Itu Sebenarnya Bapak Penjabat Yang Paling Kesian AT AT Itu Singkatan Repot Terus Iya AT Bola Nak Tidak Bini Ngetuk Lawang Motor Hilang Pak Itik Ya Wai Tuhan Bola Nak Majum Apa Motor Hilang Jadi Tolong Lapa Ke Belisi Besor Yang Rakyat Berangkat Pulo Baru Nak Tidak Pak Itik Pak Itik Napa Anak Akubal Lapa Berangkat Pulo Ya Jibini Nyugum Terus Pak Mana Bapa Boleh Anak Nyugum Terus Nain Tidak Repot Terus Pejabat Bapak Yang Itu Yang Bagus Pecah Nya Tidak Lemah Tapi Itulah Yang Diharapkan Oleh Agama Sekarang Menjadi Pertanyaan Bapak Ibu Ngapa Sangkan Wong Itu Cak Berat Nian Untuk Nabi Laku Dekan Alakum Fi Rasul Lillahi Uswatu Pada diri Nabi Muhammad Itu Ada Suri Tauladam Suri Tauladam Itu Bapak Maksud Suri Tauladam Itu Keseluruhan Nabi Nabi Pedagang Mak Mana Cara Pedagang Nabi Pemimpin Macam Mana Seorang Pemimpin Nabi Politikus Macam Mana Politik Nabi Pokoknya Nyontuh Nabi Itu Segala Aspek Kehidupan Ada Pada Diri Nabi Muhammad Tapi Ngapu Bapak Wong Pecak Berat Nyontuh Nabi Muhammad Sebabnya Karena Mereka Tidak Punya Tiga Sifat Kalau Seseorang Itu Memiliki Tiga Sifat Ini Maka Dia Pasti Galak Nyontuh Nabi Muhammad Kan Tiga Sifat Ini Tak Kat Pada Diri Dia Malak Nian Bapak Tak Galak Nian Nyontuh Nabi Galak Nyontuh Wang Barat Buat Apa Nyontuh Wang Barat Yang Dicontuh Nabi Muhammad Sebab Yang Digawih Nabi Muhammad Allah Rida Yang Digawih Nabi Muhammad Kita Ikuti Itu Salah Satu Penyebab Kita Masuk Kedalam Syurganya Allah Limankana Yerjullaha Wal Yawmal Akhir Wazakar Allaha Kathira Yang Bisa Mencontoh Nabi Muhammad Bagi Orang Yang Mengharap Rida Allah Bagi Mereka Yang Menginginkan Selamat Di Negeri Akhirat Bagi Mereka Yang Banyak Ingat Kepada Allah Bapak Ngapa Macem Ini Aku Ini Bepakian Macem Ini Ustad Nyuntuh Nabi Muhammad Supaya Allah Senang Dengan Aku Supaya Aku Di akhirat Kagek Dapet Rida Allah Pakai Kopca Putih Kopca Putih Ini Sunat Bapak Tidak Nunggu Pagi Haji Tidak Nunggu Pagi Haji Itu Bukan Untuk Nampet Kopca Putih Pergi Haji Itu Bapak Aku Tak Galak Naik Haji Aku Mereka Ngomong Pasal InsyaAllah Aku Tahu Naik Haji Haji Itu Pergi Menunaikan Haji Bukan Naik Haji Kalau Naik Haji Rasa Kemekah Batam Banyak Haji Naik Ibu Numpang Naik Dengan Erat Iyo Kopca Putih Itu Sunat Hukumnya Karena Nabi Berkopca Putih Nabi Maka Sorban Bapak Kadang Maka Kopia Putih Kadang Nabi Tak Pake Kopca Tapi Nabi Tak Pernah Maka Warna Hitam Peci Warnu Hitam Ini Topi Nasional Banyak Boturi Pengen Jalan Islam Bukan Maka Peci Assalamualaikum Pulo Nah Bingung Itu Pejabat Pejabat Yang Bukan Islam Maka Peci Jadi Jangan Temudi Dengan Peci Peci Ada Nama Singapur Cuman Kalau Kopca Putih Sudah Pagi Haji Tenang Kalau Belum Pergi Haji Maka Kopca Putih Agak Tak Tenang Itu Namanya Haji Ma'lum Maka Kopca Pergi Belum Tak Tak Berdosoy Cuman Wong Kopca Putih Ini Wongnya Wongnya Surah Wongnya Tidak Pelit Wong Kopca Putih Wong Kopca Hitam Pelit Mana Penang Uci Tanyolah Wong Wong Kepca Hitam Mana Pernah Nyuci Dari Mula Hiduk Kawin Sampai Punya Cucung Tidak Bernah Dicuci Kepca Hitam Sunat Ngapoh Ini Ibu 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 Ngapoh Makijilbab Yolah Ustaz Ini Kan Perintah Agama Wanita Harus Nutup Aurat Ibu Kalau Nyingok Badan Ibu Ukuran M Baju Ngapoh XL Memang Wong Islam Betin Harus Maki Baju Ngobong Ngobong Tidak Boleh Yang Ketet Ketet Itu Haram Hukum Kakek Allah Marah Diazab Oleh Allah Jadi Wong Yang Maki Maki Itu Wong Ingat Sama Allah Kalim Dan Ibu Juga Untuk Apa Ibu Ambo Ambo Dengan Lanang Lain Bapak Juga Kita Lanang Berat Beban Kita Banggo Punya Bini Cantik Sebenarnya Kalau Kita Punya Bini Cantik Wong Lain Melok Menikmati Juga Kita Jahat Jadi Tak Bara Kau Kita Jahat Tak Bara Kau Memang Sopil Sopil Apa Lelaki Ya Allah Mak Langit Dengan Bumi Bini Kita Cantik Wong Melok Ngawas Tidak 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 Tenang Juga Itu Nah Yang Tenang Tidak Punya Bini Jahat Tenang Karena Bininya Tidak Dia Dia Beg Pegel Tidak Cantik Dan Jahat Betina Itu Tergantung Di Lampu Kalau Lampu Itu Kejengokan Bagus Melampu Mati Gelap Hilang Ibu Gapok Ibu Ibu Cantik Ibu Montok Ibu Bahenol Ibu Mulus Bukan Untuk Landang Lain Cantik Ibu Bukan Untuk Dipertonton Kenuntuk Laki Laki Lain Tidak Wanita Keluar Dari Rumah Suaminya Muta Aterun Berpakaian Yang Mencorok Berpakaian Minyak Wangi Berdandan Yang Bagus Bagus Mengakibatkan Pandangan Laki 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 Kepada Dia Apa Kata Nabi Setiap Mata Memandang Dia Sama Dengan Satu Kali Berzina Seorang Laki Laki Seorang Suami Yang Bangga Punya Istri Cantik Sehingga Dia Berharap Supaya Orang Lain Memuji Dia Dia Punya Bini Cantik Suaminya Allah Siapkan Satu Kursi Diju Apin Aku Keladasan Jadi Ibu Ini Ibu Dengar Gamot Cantiknya Wanita Itu Ukurannya Suami Ibu Ibu Tidak Perlu Minta Nilai Dengan Lanang Lain Yang Penting Suami Ibu Menilai Ibu Itulah Ukuran Cantiknya Betina Kita Juga Bapak Nyingot Betina Cantik Napsu Syahwat Dah Katik Guna Juga Kita Lanang Nyingot Betina Cantik Bersyahwat Dah Acak Ngapu Ngapu Sama Mak Ibu Tempalo Juga Gelok Mana Baca Belakang Getai Giri 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 Ngakai Kacau Giri Nah Kalo Bini Kito Pecah Si Pecah Di Tepak Iyuk Pecah Di Rabu Halal Ini Gelekan Bepacaran Pecah Napsun Gelekan Sudah Kahwin Terkapal Kapal Barang Kapan Marah Kak Kakak Buntu Ni Jawab Iya Waktu Bercewek Ancak Pakam Ni Kalau Lepas Kancing Maka Ibu Pacat Pacat Nyenang Kelaki Rambut Ke Bersuri Baju Tak Pula Nak Berhenti Tiap Hari Yang Penting Bersih Walaupun Duster Itulah Iya Pakai Malam Cuci Pagi Siang Jemur Pagi Pagi Pula Apa Apa Asal Tidak Bau Ini Seminggu Tak Cuci Nambut Laginya Lelaki Marak Meluk Cucuk Niti Lelaki Meluk Tung Iya Apa Sirop Berdara Apa Sambungan Kutang Astagfirullahal Azim Nak Jadi Akulah Bici Itu Marah Marah Lelaki Kati Agut Dan Kamu Cucuk Niti Jeri Jiru Ayo Genti Apa Marah Enyes Polok Nak Wadah Nak Isi Ya Astagfirullahal Masih hidup Tak Lamang Isi Sambungan Boleh pahala Bila barang tua Kapan malam-malam ngeriki Bini Orang tua ni dah cakap tidur Kalau kata Apikson Itulah Kalau lagi cewekan mambu minyak wangi Kalau punya anak mambu koyo Kalau punya cucu mambu Apikson Saling kosok Dengan air Ya Allah ya itulah 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 Sekosok Manti kosok ya orang Ya itulah Lembut Boleh pahala Yang tahu Nah Jadi kalau laki mati Rancanglah Ya itulah Boleh pahala Menciuh Menciuh misri Mencium suami Sepuluh Menjatuhkan doso Sepuluh Dia akan Mertabat Sepuluh Kebaikan Dia hanya dapat Berjatuhan dosonya Sepuluh Nyium Ni'mat Ini dalam kitab Kuratul Uyun Dia meluk Dua puluh Kebaikan dapat Dua puluh derajat Dan diampunkan Dan diampunkan Dua puluh doso Meluk Bukan main-main Maka itu Mahap Mesti pacatnya Gue badan Melakukan hubungan Suami isri Lebih baik Daripada dunia Beserta isi Itu ada Keterangannya Dalam kitab Kuratul Uyun Ada yang Ngomong Dalam cerama Pak Wang nanya Dengan saya Bahwa katanya Sekali melakukan Hubungan suami isri Sama dengan Membunuh Seribu Om Yahudi Aku sampai malam ni Lum ketemu Keterangan ni Tak boleh Basing-basing Ngomong Jadi ibu itu Benar aku Nah Lum terbaca Terangan ni Lum terbaca Mulu Yahudi Jadi ibu-ibu tu Jaman Dengan ustaz Jaman Balik ngomong Lelaki Tak rupanya Tak sekali Berhubungan Sama dengan Munu Seribu Yahudi Hai Uji lelaki Alak banyaknya Iya Pahalau Masya Allah Alham Mesei lelaki Nak munul Kau Hujungnya Munul Sudah Ibu-ibu ni Jadi Akhirnya Terbunulah Seribu Yahudi Karena boleh Pahalau tadi Malin ni Dua ribu Kapanlah Dua ribu Nak ketiga kali Lelaki Lelaki Yang ngomong Kalau maini aku Terbunuh Ya Allah Jam berapa Hari ni Nah Nanya jam Kena berhenti Capa Aku nak susah Tak susah Kenapa Ibu Notop Aurat Kena takut Samu Azab Ibu Halo Seorang Seorang wanita Sengaja Membuka auratnya Satu lembar Rambutnya Sengaja Keluar Dia tahu 500 tahun Dia bakal Kena nunggu Masuk Suara Ibu Ibu itu Tidak Punya Dosa Sehingga Dia Tidak Masuk Azab Nelaki Tapi Kan Rambutnya Keluar Sengaja 500 tahun Dia nunggu Antrian Masuk Syuruh Hati-hati Nabi Sekali Hari Menangis Nangis Nangis Seken Uji Siti Aisyah Uji Siti Fatimah Kenapa Abah Nangis Abah Ingat Waktu Masuk Malam Isra Merat Ingat Betina Tergantung Digantung Dengan Rambut Sudah Digantung Dengan Buah Dadonya Noso Apa Buah Betina Sangkan Digantung Itu Itulah Umat Keseorang Wanita Yang Keluar Rumah Betina Gilbab Gantung 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 Malam Ini Gilbab Noso Yang Digantung Buah Dadanya Siapa Itu Wanita Yang Menyusui Anak Tetangga Tanpa Idil Suaminya Haram Tidak Boleh Tidak Boleh Haram Hukum Walaupun Anak Dia Nangis Tetap Tidak Boleh Disusui Haram Hukum Anak Tetangga Tambah Lagi Laki Tetangga Sebenarnya Ibu Bapak Kita Memang Mesti Terima Kasih Sama Nabi Muhammad Jadi Banyak Yang Sudah Dinyuk Tahu Nabi Dan Hal Hal Untuk Supaya Kita Jauh Dari Azab Neraka Tapi Kenapa Baca Untuk Nabi Muhammad Terima Dia herat Dan dia tidak banyak ingat kepada Allah Kalau dia mikir hidup ini bakal mati Tidak akan dia nyemak siap Hidup ini pasti mati Tak lemah pula Tidak mati-mati Mati kalau Di Batam Di Malekat tinggal kau Fikirlah Rambut panjang, gugur panjang Gigi api lepas kalau Masih bina oa Ya Allah ya Tuhan Panjang kalau umur Bingung juga Tak panjang-panjang umur tu Untuk apa Umur panjang tu kalau ibadat Umur yang ada lagi solat tidak Solat tidak dilakukan Puasa tidak digawilkan Minta umur panjang Ganti guna Hidup manusia kalau tidak ibadat Bahagualah binatang dari kita Percaya tak? Iya je Kambing tu beregaw pak Kulitnya buat terbangan Tuh yang ibu-ibu nabu tadi Ya Allah bim-ibarik Kincing-kincing Ya Allah bim-ibarik Wah Tony Makita banget Bingpang abang bim-pang Bingpang abang bim-pang Ya Nabi salam alaikum Bingpang abang bim-pang Kulit kambing Dagingnya buat sate Tulangnya buat sot Buntutnya buat sot Buat sotof Kepalanya buat kari Lidahnya jeroannya buat sate padang Kakinya buat kekin Tayinya buat popo Kambing Katik buangan Kita Kulit kita buat apa Daging kita buat apa Katik manfaat pak Kalau bukan amal Kenapa kita nandaknya untuk Nabi Muhammad Emang kita sudah mulia Semulia apa kita dengan Nabi Muhammad Sehebat apa kita dengan Nabi Muhammad Hati-hati bapak Hidup pasti bakal mati Tidak mungkin tidak bakal mati Semua kita akan binasa dan mati Kapan sudah mati Semua selesai Harta tinggal Bedeng tinggal Rumah tinggal Siwan tinggal Mobil tinggal Jabatan tinggal Bahkan Istri cantik pun Mbak lagi bini jahat Lagi hidup tinggal terus Tengoklah Kondangan tak diajak Tanya mangci mana bici Nggak usah pandang Mbak Dia ternak Mbak lagi mati Kalau kata amal Amalan yang paling hebat Adalah amal Mencontoh Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pedagang Nyuntuh Nabi Jadi pejabat Nyuntuh Nabi Milik pejabat Ikut aturan Nabi Ini kan Mbak lagi kami Bapak Ustaz Kalau cikamah itu Tidak usah menyebut politik Cikamah Cikamah Bapak kira politik itu Lepas dari agama Bapak kira politik itu Tidak pakai agama Pocok dunia ini Tidak akan benar Bapak Tanpa agama Semua harus diatur oleh agama Agama apapun Hindu, Buddha, Kristen Tambah lagi Islam Mengatur ini semua adalah agama Kalau agama dilepaskan Bapak Ancur hidup ini Kalau soal kita bermasyarakat Biasa Tetanggu kita Nasroni Tetanggu kita Cenes Hindu Buddha No problem Tidak ngapa-ngapa dia Lakum dinoko Lakum dinoko Kamu-kamu Kami-kami Jangan saling Kamu tak bakal nyembah Yang kami sembah Kami tak bakal nyembah Yang kamu sembah Sudah jelas ayatnya Orang Kristen nak Natal Laju lah Siapa nak ngelagang dia Natal Perusan dia Yang tak boleh Tungg Islam melok Natal Itu yang tidak boleh Ngapa Kalau kita melok Natal Berarti kita melok Mana kenadanya Yesus Sementara mereka meyakini Yesus adalah tu Ada Tuhan selain Allah Ada tak Ngapa melok Natal Ngapa melok Natal Anu salah Mbak kue Mbak kue Tapi Ustaz Kalau kita Hari raya Orang Kristen Separat rumah kami Itu Melok Hari raya Tidak Apa-apa Agama mereka Tidak ngelarang Ini agama Islam Yang melarang Ini Hari raya Melok Natal Melok Cap gome Melok Malaikat bingung Mana kau ini Soboh tadi Di masjid Inilah di gereja Bulu Dengan lagi Di kelenteng Nah Kero Budak Anu Malaikat Toleransi Ini Untuk Ketua Balakan Nabi 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 pun Hidup Dengan orang Nasroni Dengan orang Majusi Tapi Nabi Tidak terpengaruh Kali menurut Al-Quran Natal itu Salah Bapak Ya Bagi Anakku Nangis Ya udah Berhenti lah Ini nak Buya habis Saya dijawab Anakku Nangis Ya Nah Alhasil Bapak Ngomong apa Tadi Kau Nafal Tadi Oh Ketika Sayyidatul Nama Riam Nak Melahir Nabi 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 Naik Ke Peter Laham Lapar Siti Mariam Lapar Wahuzi Ilaiki Bijirain Akhlat Itesakit Ilaiki Rotaban Janiyah Lapar Siti Mariam Nak makan Kata Allah Gagal Pohon Kurmo Kagek Yang Rutop Itu Jatuh Rutop Itu Bapak Kurmo Yang Mudo Tua Mudo Liwan Mengkel Menurut Wang Al-Arab Ilmu Kurmo Ini Kurmo kurmu tidak bakal berbual kalau tidak musim panas 50 derajat baru dia pacak masak kurmu sementara Bapak kalau kita nyiuk gambaran Natal itu Natal Nabi Isa lahir ada pohon cemarok sama ada selju berarti Nabi Isa menurut mereka lahir musim dingin menurut Al-Quran lahir musim panas Bapak nak percaya yang mana? percaya Al-Quran atau percaya agama? nah jadi kita bukan tidak boleh bergaul dengan siapa pun boleh tapi tidak harus kita menjual aqidah kenapa mereka mengikuti orang seperti itu? karena mereka tidak punya modal tigo tadi kalau mereka punya modal tigo aman pejabat pemerintah punya modal tigo dia akan berbuat yang baik berbuat yang benar sesuai dengan aturan agama sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau dia tidak punya modal tigo itulah jadinya koruptor hati-hati dulu Bapak ada satu kisah ada orang kepasar dengan cucungnya jadi beli kacang sambil orang nimbang itu dia ngembaknya si kok kacang makannya kacang abang sudah tidak ngomong dia ngembak kacang si kok itu pendek situ mati wak itu begitu mati Bapak di Kobo lalama puluhan tahun kobor itu kena jalan umum akhirnya koboran tadi dibongkar wak tadi yang mati tadi Pak ancur jasarnya tinggal tulang belulang cucungnya lah besar begitu dibuka peti Pak ancur kalau sudah tinggal kerongkar kepalanya baik cuman anehnya kacang abang masih leket kacang abang masih leket di gigi karena lagi hidup ngembak kacang abang si kok di dalam riwayat Bapak ada orang ahli ibadat orang itu hemat ibadatnya menurut pandangan orang itu tidak akan masuk ke dalam nerakonya Allah pasti dia masuk syurga tapi dia hanya ditahan oleh Allah masuk syurga 500 tahun ditanya apa dia sebabnya sebabnya hanya satu dia hanya pernah minjem satu buah jarum jarum itu dia hanya lupa malik ke bukan anda malik ke lupa malik kan ditahan masuk syurga 500 tahun mak mana dengan koruptor mak mana dengan memakan harta rakyat mak mana dengan mereka yang makan harta negara benyek ya ini kapan mati hadirin sekalian para pengantar jenazah yang terhormat marilah kita antarkan jenazah almarhum sampai ke pertempat peristirahatannya yang terakhir siapa ngomong mati istirahat siapa tambah engkau wajib malaikat turun kau sini nak penye kau turun lah kau nak berlari ke mana pocuk tanah kanan kiri tanah kapan ngeduk ke bawah tambah jenazah masih lemah hidup di dunia apa-apa tidak solat belum kena azab tidak puasa belum kena azab korupsi tidak kena azab makan haram belum kena azab makan riba belum kena azab masih lemah di dunia kalau lubang kubur tidak ada istilah istirahat hati-hati dosa yang paling berat dosa yang paling berat adalah dosa menyangkut manusia hati-hati kalau kita makan ha'wong jangan sampai kita tidak amanat jangan sampai kita tidak sampaikan aman dan orang tambah lagi kita makan hak-hak orang kenapa? karena itu akan membawa kesengsaraan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tu kenapa mereka tidak bisa mencontoh Nabi Muhammad? karena mereka tidak memiliki tiga sifat tadi kalau tiga sifat itu menyatu dalam diri mereka semua langkah pasti mereka takut kepada Allah karena mereka tahu hidup setelah dunia ini pasti ada akhir akhirat dan di akhirat adalah tempat pertanggungan jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ke depan siapapun pemimpin ingatlah hati-hati kita semua akan diminta pertanggungan jawab dan kita juga sebagai rakyat yang memilih para pemimpin pun harus bertanggung jawab kalau kita memilihnya salah kita harus memilih yang benar kita harus memilih yang pas dengan hati kita bukan kita memilih yang sembarangan modal kita mata nyingok kopeng denger hati menentukan mata melihat kenyataan selama dia menjadi pejabat telinga mendengar apa rencana dia ke depan hati kita jawab ikuti kata hati jangan mengikuti kata-kata duit bulan April kaget bapak rakyat bakal di uji dengan pilihan lima sekaligus milik presiden DPD DPR RI DPR provinsi dan DPR kota kabupaten hati-hati nak benar-benar kita jengok siapa kenal yang kita kenal akhlaknya baik akhlaknya bagus bermasyarakat orangnya tanggung jawab Bismillah siapapun juga silahkan dipilih ikuti kata hati jangan melo kata duitnya dia yang nginjuk kita yang ngembaknya dia nginjuk seratus seratus bagi lima tahun dua puluh ribu dua puluh ribu bagi tiga ratus enam puluh bahagulah coketan gigi daripada duit hati-hati kalau kita tahu bapak itu ujung lapan kita tahu dia jelek kita tahu dia tidak bagus dia tidak amanat dia tidak bela kepada rakyat jangan jangan sampai salah menentukan sikap lima tahun kita memilih pemimpin salah dalam lima tahun itu kebijakan dia kita melok bertanggung jawab pilihlah pemimpin yang memiliki tiga sifat ini yang kita bisa tahu dalam perjalanan hidup dia dengan menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi S.A.W InsyaAllah kita akan mendapatkan dida dari Allah S.A.W Yuhbibkum Allah wa yawfillakum zunubakum Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa kamu semoga kita dapat mencontoh Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita InsyaAllah Nabi Muhammad akan mengakui kita sebagai umat beliau dan kita dikumpulkan bersama beliau di dalam syurganya Allah S.A.W S.A.W lebih dan kurang saya maaf pada Allah saya mohon ampun dengan kondisi saya yang kurang sehat Bapak pecah sehat ini tidak sehat Bapak karena memang harus selalu berobat sesuai dengan jam InsyaAllah apa yang disampaikan ini jangan ingat humornya jangan ingat ketawanya saya yakin Bapak satu atau dua kalimat InsyaAllah ada yang bermanfaat pakai handphone merek simen pakai kartu kartu simpati Bapak Ibu kalau pecah demen kapan-kapan tidak mengundang lagi sekian lebih dan kurang saya mohon maaf besok kami bakal balik ke Pelembang tolong doa walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati InsyaAllah di dunia kita kumpul di akhirat pulau kita kumpul sama-sama Amin Ya Rabbul Alamin lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah saya mohon ampun subuh di mana di mana pasal subuh kaya saya pergi ketiga saya pergi ketiga bulu subuh kaya majid akhirat di pasal kubah sekian semoga ada manfaat hadanallah wa'iyyakumajimain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad wa'ala Sayyidina Muhammad Rabbana amanna bima'an zalta wa taba'ana Rasul waqtubna ma'asyahidin Allahumma arinal haqqa haqqa warzukna tiba'ah wa arinal batila batila warzukna jatinaba Rabbana alaika tawakalna wa ilaika Allahumma nawir kulubana binuri hidayatik kamana wartal arda binuri syamsika badan abadah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin wasallallahu ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin Alhamdulillah Rabbil Alamin taqq malallahu minkum minnalu minkum taqq baliyah kareem